Intro Hai para pecinta bola Kali ini saya akan memberikan alasan dan sebab Argentina kalah sama Arab Saudi Kita tahu bersama bahwa jagad maya Para pecinta bola Di piala dunia 2022 ini Gempar Hampir Semua media sosial Dipenuhi dengan Komentar dan celote-celote aneh Dari para penggemar Terkait dengan Kekalahan Argentina Kita tahu bersama bahwa Argentina itu adalah sebuah negara yang selama ini Tim sepak bolanya dianggap Hebat Tapi itu bagi pemuja masa lalu ya Karena orang yang tidak pernah mau memuja dari masa lalunya pastilah Akan senantiasa memuja dan memuji Argentina Bahkan Ada yang sampai memutuskan untuk tidak akan menonton lagi Pergelaran piala dunia kalau sampai Argentina Sudah di depak Keluar Akibat tidak mampu menang lagi Nah sekarang apa sih alasannya Argentina kalah sama Arab Saudi Tentu banyak pertimbangan Saya hanya tinggal menawarkan ke Anda semua Butuh alasan filosofi Boleh Alasan ilmiah bisa Alasan spiritual Juga bisa Siapa takut ya Tapi Setelah mencermati dunia maya Atau media sosial Ya Banyak sih mitos Mitos Dan Alasan-alasan yang Tidak masuk di akal Yang dikemukakan oleh Banyak kalah Yang bagi saya itu sebenarnya bukan Penyebab utama Sehingga dikatakan Argentina kalah Dari Arab Saudi Ada yang berpendapat bahwa Argentina kalah Karena dia melawan Arab Saudi Dimana doa-doanya katanya Orang-orang Arab Saudi Yang merupakan Kita tahu bersama bahwa Dua Rumah besar Tuhan Ya Berada di sana Yaitu kota Mekah dan Madinah Yang konong kabarnya bahwa Semua orang yang berdoa di sana Akan dikabulkan oleh Tuhan Ada yang berpendapat begitu Tapi itu alasan itu tidak benar Karena kalau itu yang menjadi alasan Nah kenapa baru kali ini Arab Saudi bisa menang Kalaupun Arab Saudi bisa sampai melaju ke bawah final Pertanyaan kita adalah Kenapa baru tahun ini Kenapa baru piala dunia tahun ini Ya Ya bagi para orang-orang yang suka berapologi Pasti mengatakan Ditunda dikabulkan Baru kali ini katanya dikabulkan Ya itu kan Apologi Tapi menurut saya Kemenangan dari Arab Saudi tentu Tidak terlepas dari Bagaimana Arab Saudi itu Berbenah Secara maksimal Terhadap Timnya Tim sepak bolanya Sementara Argentina Mungkin Menganggap bahwa Lawang ini enteng Lawang ini Tidak ada apa-apanya Sehingga Ya Awal-awalnya mungkin karena Meremehkan Ya sudah Itulah kenyataannya Yang kedua bahwa Pada hakikatnya Perubahan besar Sejarah itu kan berasal dari Arab Saudi Dan tanah Arab Perubahan besar Peradaban dunia Perubahan besar Soal ketuhanan itu Perubahan besar Terhadap kenabi Yang itu kan Awalnya dari Arab Saudi Itu berarti Kita tidak bisa Menganggap remeh Bahwa bisa saja Semangat dan motivasi Itulah yang membuat Kemudian Mereka Bekerja keras Membangun Sebuah tim yang tanggu Dan ungu Ingat Arab Saudi Banyak uangnya Dia Bisa saja Dengan uang yang dia miliki Mencari Pemain Yang benar-benar hebat Melatih pemain Benar-benar tanggu Dan Yang paling penting Mencari Pelatih Yang kemungkinan Mampu membuat Arab Saudi Semakin Maju Tapi tentu kita Tidak bisa Jumawa Jangan sampai Baru mengalahkan Argentina Arab Saudi lagi Menjadi Jumawa Menjadi sombong Dan nganggu Itu tidak boleh Tetapi sesungguhnya Kemenangan Arab Saudi Tidak ada Hubungannya Sedikitpun Karena doa Tetapi kemenangan Arab Saudi Sesungguhnya Kita harus akui Itu disebabkan Itu disebabkan karena Dia Dengan Sebelas pemainnya Yang berhadapan dengan Argentina Dengan sebelas pemain pula Penyebab utamanya adalah Karena Arab Saudi Mampu memasukkan Dua bola ke dalam gawang Argentina Sementara Argentina Hanya bisa memasukkan Satu bola Itu penyebabnya Gampang kan Wassalam Selamat menikmati